Terlihat Ada satu truk mixer Mungkin ini akan melakukan Pembetonan Ini yang mengarah Ke arah Bogor Maupun ke arah Jakarta Oke, dan terlihat juga di bawah Ada beberapa petugas Yang sedang Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Eduard Widodo Hari ini tanggal 9 November Tahun 2022 Seperti biasa Channel youtube Eduard Widodo Kembali hadir Untuk berbagi informasi Seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Becimi Seksi 2 Lokasi ini berada Di Kampung Cijawa Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Namun dari tadi siang Sekitar jam 12 Sudah mulai Deguyur hujan kembali Sampai saat ini Hujan masih Rintik-rintik Namun itu semua Tidak menyurutkan Semangat Para pekerja Untuk menuntaskan Progres Jalan Tol Becimi Seksi 2 Terlihat di depan sana Masih ada aktivitas ya Sekarang di area Kampung Cijawa ini Sudah terlihat ya Dilakukan benteng Ataupun pembatas Seperti inilah Pemantauannya ya Update terbarunya Di sekitar area Kampung Cijawa Coba kita zoom Nah terlihat ya Di bawah sana Ada beberapa petugas Dan terlihat juga Satu eskavator Dan ini adalah Jalur alternatif ya Yang menghubungkan Wilayah Kecamatan Ciambar Dengan Wilayah Cicurug Jadi ini Dari arah Ciambar Nah dari sebelah kiri Itu dari arah Ciambar Melewati jembatan Tol Becimi Seksi 2 Terus mengikuti Jalur ini Ke arah sini Nanti akan masuk Ke arah Cicurug Ke atas sana Terlihat di area ini Sekarang sudah dibenteng Oke jadi seperti ini ya Aktivitas Di sekitar Kampung Cijawa Ini sebelah kiri Menuju ke arah Bogor Maupun ke arah Jakarta Terlihat Ada satu truk mixer Mungkin ini akan Melakukan pembetonan Oke sambil menonton Bagi sobat youtube Yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan Channel youtube Edward Widodo Alangkah baiknya Dukung terus channel youtube Edward Widodo Dengan cara Klik tombol like Comment Subscribe Dan aktifkan juga Tombol loncengnya Agar sobat youtube semua Selalu mendapatkan Berita dan informasi Seputar perkembangan Pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Dari channel youtube Edward Widodo Insyaallah Channel youtube Edward Widodo Akan setiap hari Untuk berbagi informasi Seputar perkembangan Pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Seperti inilah Aktifitas di sore hari Ini saya mengambil gambar Sekitar pukul 16 Ataupun 4 sore Oke dan sekarang Saya tepat berada Di atas Jembatan Area kampung Cijawa Dari sini Kita bisa menyaksikan Progress Ataupun Pemadatan Di sekitar Area kampung Cijawa DC Cambar Kecamatan Cambar Kabupaten Sukabumi Oke jadi Seperti ini Terlihat Di sini Ada satu unit Motor grader Dan ini dia Area Pemadatan Yang berada Di kampung Cijawa Yang sebagian Badan jalan Ataupun main road Sudah Di beton Dan ke depan sana Mengarah ke arah Sukabumi Maupun ke arah Kampung Arcai Kita doakan Semoga Progress jalan Tobacemi C2 ini Berjalan dengan Lancar Tanpa ada Hambatan Serta Para pekerja Selalu diberikan Kesehatan Keselamatan Dan juga Kelancaran Dan ini yang Mengarah ke arah Bogor Maupun ke arah Jakarta Terlihat Terlihat Di lokasi Kampung Cijawa Ini Sekarang Sedang Dilakukan Pemasangan Pembatas Di sebelah Kanan Sedangkan Untuk yang Sebelah Kirinya Terlihat Sudah Terpasang Oke Jadi Seperti ini Kondisi Progress Tolbocimi Seksi 2 Di Musim Penghujan Karena Untuk Natal Dan Tahun Baru Biasanya Terus-terusan Diguyur Hujan Alhamdulillah Sekarang Di lokasi Kampung Cijawa Ini Walaupun Dari Tadi Siang Turun Hujan Untuk Aktivitas Seperti Dump Tidak Terhambat Karena Alhamdulillah Di area Kampung Cijawa Ini Sudah Dilakukan Perkerasan Badan Jalan Dengan Penaburan Batu Dan Sebagian Sudah Dilakukan Pembetonan 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 Tapi Alhamdulillah Seterah Dari Pagi Diguyur Hujan Di Sore Harinya Cuaca Terlihat Cerah Dan Gunung Bun Itu Gunung Salak Sangat Jelas Sekali Tadi Channel Youtube Edward Sudah Berbagi Informasi Di Sekitar Area Jembatan Eksitol Bocemi Dua Perung Kuda Dan Di Sore Hari Ini Kita Melihat Progres Yang Berada Di Area Kampung Cijawa Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Terlihat Lokasi Ini Sekadang Sudah Dilakukan Pembatasan Dipasang Pembatas Ataupun Benteng Pembatasan Pembatasan Canon terlihat juga di bawah ada beberapa petugas yang sedang memperbaiki saluran air. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!